hai 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 semuanya kembali bertemu dengan saya Bang Gauss kali ini saya berbagi pengalaman dan mengasih tahu bagaimana cara penyimprotan di kebun sawit atau tips untuk penyimprotan rumput di kebun sawit hari ini saya anda di kebun sawit yaitu kebun sawit yang masih kecil rumput sawit kecil ini sudah dilakukan penyimprotan rumput kemarin kita ada meminta bantuan dari tenaga pemanen kita untuk menyimprot rumput sawit ini karena memang rumput sawit ini sudah besar-besar rumputnya dan sudah semak-semak rumputnya jadi ini akan mengganggu aktivitas kita ketika kita melakukan pemanenan dan juga pemupukan jadi makanya kita harus bertindak menyimprot rumput sawit ini ini belum lama sudah saya panen buah sawit ini makanya belum ada buah yang masak pemanenan buah sawit ini dilakukan minimal per dua minggu atau dipanen dua kali dalam sebulan dan maksimal dipanen dan maksimal dipanen sekali dalam sebulan karena memang kondisi sawit kita ini masih buah pasir nah ini lahan sawit ini belum kena penyimprotan di tengah-tengahnya ada kendala hari itu sesuai laporan dari tenaga pemanen atau tukang simprotnya bahwa kebetulan racun rumputnya habis hari itu makanya di bagian tengah ini tidak sempat disimprot mungkin nanti akan dibeli dulu racunnya dan dilanjutkan menyimprot rumput yang masih tersisa ini jadi begini teman-teman cara penyimprotan di lahan sawit atau tips untuk melakukan penyimprotan rumput di kebun sawit harus dilakukan satu kali dalam enam bulan atau dua kali dalam setahun dilakukan penyimprotan dan itu pun tergantung kondisi rumputnya karena kondisi rumput di kebun sawit kecil ini masih harus dilakukan perawatan perawatan yang extra ya atau ruput ya ini bekas penyimprotannya ini rumput lalang ini sudah kena penyimprotan juga dan ini akan dibersihkan di peringan yang sawit kecil ini ini sawit kecil ini ada di kampung ya atau pas di kampung ya makanya ada tiang-tiang listrik disini ini jalan nah ini buah sawit tetangga disini ini bibit ini ya sesuai informasi yang saya dapatkan bibit sawit ini bibit cabutan katanya dan ini ini buah sawit ini buahnya besar-besar ini ya teman-teman dan buahnya keliling lagi ini setiap pokok dapat buahnya saya pun kaget kok bisa ini buahnya banyak tapi bibit cabutan mungkin tergantung perawatan juga mungkin karena pupuknya atau kesuburan tanahnya ya itu rezeki setiap orang kalau kalau punya saya ini memang saya beli bibitnya bukan bibit cabutan saya beli khususnya orang yang yang mengelola bagian pembibitan bibit sawit dulu orang yang menjual bibit sawit ini katanya kecambahnya dari Sumatera atau dari Medan ini bibitnya di di kategorikan bagus katanya ya mudah-mudahan lah hasilnya bisa memungkinkan dan bisa maksimal itu harapan saya karena saya kaget tadi melihat bibit sawit tetangga yang sekarang sudah sawitnya berbuah yang dimana bibitnya itu bibit cabutan atau dicabut dari pokok-pokok sawit atau buah yang bercatuhan dari buah yang belum kena panen jadi buah itu tumbuh jadi dicabut ditaruh di polybag setelah sudah bisa besar dan ditanam jadi hasilnya bagus ya saya lihat tadi jadi ini bagi kita semuanya khususnya petani sawit dimanapun Anda berada yang penting yang penting bagi kita kita tetap semangat tetap merawat kebun sawit kita ya supaya hasilnya bisa memuaskan dan hasilnya dan hasilnya juga ya untuk kita jadi tidak boleh bermalas-malasan untuk merawat kebun sawit sendiri kita rawat kita urus semampu kita walaupun saat ini harga buah sawit atau harga TPS sudah anjlok harganya sudah turun yang sebelumnya khususnya di sini di Kalimantan Barat dari 3.650 rupiah dan sekarang harganya tinggal 2.000 kemudian